Halo Kak, di kesempatan ini Mimin akan memberikan sedikit sesuatu yang berbeda Mimin akan melakukan root Oppo Reno4F Ini khusus Android 10 ya Maaf, kalau Android 11 tidak bisa ya Karena kalau HP ini di UBL Oppo kalau yang Mediatek di UBL paksa gitu ya Secara tidak langsung di UBL paksa Dia tidak mau masuk ke boardloader sama sekali Dia tidak mau masuk Jadi ikuti tutorialnya bagaimana cara Mimin mengerute Maksud saya, Mimin mengerute HP kayak gini ya Oke kita tunggu saja, kita tunggu nyala dulu Oke Kita selesaikan gambar dulu Oke, lanjut Kak Kita akan melakukan root Oppo Reno4F ya Langkah awal Mimin akan melakukan unlock boardloader terlebih dahulu Jangan dulu ini ya Kita langsung perlukan unlock Bismillah Sesuatu yang bismillah akan baik hasilnya Oke Dan ini pertama kali ya Route Reno4F ini Android 10 ya Kalau Android 11 tidak bisa Tahan volume up and down ya Tahan volume up and down Seperti ini Aduh, seperti ini Kemudian colok Oke Sudah terhitung Ini proses unlock boardloader ya Instant Oke sudah selesai ya Terbacanya Oppo Reno4F 17 Pro Oke unlock boardloader sukses Kita cek apa yang terjadi pada device-nya Waktu itu memang sudah pernah nyoba Oppo A15 Kalau tidak salah ya Oke biasa muncul O-ring state ya Biasa ya Biasa O-ring state juga bisa dilangkan dengan tool ini Ini jadi masalah HP-nya nyala apa tidak Karena opo ini di root Nah lah ya kan Nggak mau menyala kan Yaudah kita Mungkin dia mau minta di web dulu kak Kita web dulu Masuk recovery Oke kita web dulu Karena tadi habis PL ya kak ya Harus kita web dulu 4632 Hormat ya Astagfirullah Gue kira belum merekam tadi Langsung ribut Kalau setelah format masih kejang-kejang Yaudah Mimin Terpaksa ya Dibatalin untuk tutorial load-nya ya Oke Reboot HP-nya loading Kita tunggu sampai nyala dulu Btr ini nggak connect lah tool-nya Bisa ya Jadi cukup Connect gitu nggak usah pakai tool-nya bisa ya Baru tahu ya Oke lanjut setup lagi kak Setup Setup lagi Kita masuk ke file Kita gunakan file lagi Oke Terhubung Reboot-nya Ini sudah upil ya kak ya HP-nya sudah unlock builder Kita nanti lanjut ke step Step upil-nya Step root-nya Ini sudah jam setengah 2 Hampir jam 2 lagi ya Gak terasa ya Bikin kayak gini Bisa berjam-jam ya Oke kita skip langsung Untuk tutorial load-nya Ini sebenarnya mau Buat eksklusif Teman Tempatnya yang gak eksklusif Oke kak Ini karena Mas Mimin bikinnya malam Jadi kurang Semangat ya Bismillah Soalnya ini kalau setelah root Nanti device-nya akan dijual ya Oke jadi Mimin sudah tidak perlu menanti sih Nanti tetap butuh Masih butuh Tool ini ya Untuk DM-Verify Pads DM-Verify ya Ini Pads DM-Verify Untuk Bebas Security Boot Oke selamat datang Di keluar Oke kak device-nya sudah nyala aman OPL-nya juga sudah ya Kita lanjut ke tutorial root Mimin pakai magis23 ya Apakah terpakai yang terbaru juga gak apa-apa Sekalian kan Nanggung kalau pakai versi lama Sebelum itu Jangan lupa Transfer file dulu Mana ini USB debugging Oke Transfer file Kita ambil stop boot-nya Ini ya kak Tadi Mimin kemarin Mimin sudah download Stock room-nya ini Yang A27 Reno 4F Mimin letakkan di backup Reno ini ya Reno 4F ini Ini boot Ini boot Stock boot-nya ya 32 MB Kita copy Ke OPP Reno 4F-nya Kita taruh di download folder Oke Oke mana tadi Kita install paling latest Kita juga root Paling latest Setelah install magis Kita lakukan patch boot 10 MB loh Sekarang magis Dulu sedikit Sekarang banyak Jadi nanti HP-nya Kalau sudah di root Nanti kita balikin ke Ori Baru kita coba lagi Oke ini apa ya Boleh lah Itu fitur baru ya Langsung kita ambil Boot Ini ya kak ya Stop boot-nya Mulai Jadi Tutorial root-nya sih sama Kayak Apa itu Tutorial Mimin yang Redmi 10S itu sama Cuman disini Kendala HP ini Gak bisa masuk Fast boot ya kak ya Jadi ada Langkah khusus Tool khusus juga sih Bisa diartikan Oke lanjut Kita copykan Hasil patch boot Tadi ke Project root OPPO Reno 4F Jadi kita ambil Hasil patch boot Tadi Hasilnya ya Ini hasilnya Gak ya Mana Oh ya ini Bener ya ini Kita Copy ke Backstop dulu Apa gimana ya Kita copy ke Backup dulu aja lah Backup ya Reno 4F Kita copy kesini aja dulu Oke Sudah ya kak ya Kita udah dapat Stock boot Dan kita lakukan Flash boot tadi Flash hasil Hasil patch boot Tadi Gimana caranya Sebelum itu kakak Mati ke lepas USB dulu Matikan HPnya Oke matikan Kemudian tadi Menggunakan Scatter yang tadi Ini Scatter ini Menggunakan Scatter Original dari OPPO Reno 4F Cek semua ya Jangan sampai ada yang di cek Kakak cek khusus Boot Mana boot Ini ya Boot Ambil Hasil patch boot Dadi Di backup ya Holder backup Reno 4F Ini magis Patch 24300 Kemudian Sebelum ini Kakak harus Melakukan Bepass out Bepass authentication Mediatek Terima kasih Kita run as Run as disini Kemudian kakak tahan volume up and down Seperti ini ya Volume up and down Volume up and down And your lock Maaf Fokus Oke Sudah terhubung ya Sudah Sudah Oke sudah 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 Dicap dulu Pastikan Oke Sini device Sudah terhubung kemudian kita langsung gas ya, ini hasil boot tadi tidak ada apa-apa ppmeta juga tidak bisa kita akan gas, langsung download ini proses flashing hasil base boot tadi ke partisi boot sukses lepas USB dulu nyalakan hp nya oke, kalau setelah ini kejang biasanya minta di disable DM verify jika dia tidak mau masuk ke home screen atau stuck disini oke oke sepertinya dia stack ya kita langsung patch boot saja kita langsung patch DM verify ya patch kita tunggu dulu waiting waiting device oke kita matikan colom up and power ditahan kemudian tahan keduanya oke kurang 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 pas kurang pas kurang pas ulangi patch oke sudah masuk kayak bypassing authentication analyzing preloader oke sudah proses patch DM verify kita tunggu sampai selesai oke sini with target oke verify oke kak ya kita tunggu tunggu nyala masih stock gak ya kalau masih stock berarti kita gagal root 64F mungkin bentrok sama si kampert nih bentrok sama si DM verify ini kak lihat tadi tapi gak apa-apa maksudnya bukan DM verify bentrok sama bebas outing yang tadi oke udah nyala nih kak hp udah loading nih gak hp nya kak kita tunggu hasilnya kak root OPPO RENO 4F sup kita cek dulu OPPO RENO 4F kita cek minggu cek dulu ya OPPO RENO 4F itu Helio P95 Helio P95 ya kita ketiki mobile ya device apa yang setara dengan prosesor ini OPPO RENO 5 LED OPPO RENO OK 27 PRO WUH memang sedaranya OPPO ini jadi prosesor ini cuma punya OPPO yang punya yang gak ada yang punya yang lain gitu udah selesai kita udah oke kak device nya sudah nyala I'm excited banget nih laku apinya error enggak 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 kita disini di saat saat yang terakhir yang kita tunggu open magis dan sukses road OPPO RENO 4F oke kak sukses ya kak ya road OPPO RENO 4F Mimin masuk ke Chrome login dulu login dulu excited banget nih kak ya pertama kali Mimin road device ini jika kakak mau downgrade nanti insya Allah Mimin upload ya bahannya dan Mimin bantu tentu ada komisi lah namanya juga bikin orang bangun dari tidur kan gitu kalau coba kalau Mimin enggak ngapa-ngapain gratis oke enggak sangat canda kak kenapa Mimin login ini bentar bentar pakai yang ini aja lah astag Allah oke halo gak kelihatan ya passwordnya ya saya juga gak kelihatan oke ya next oke setelah ini Mimin akan restore stockboot nya dan Mimin root balikin stockboot nya lockboot order lagi jual hp nya oke kita road checker kita cek road checker dulu mana road checker ini hp gak ada duanya itu gak ada brand lain menggunakan helio p95 itu gak ada jujur hp ini apa ya emang terbosen murah harganya dulu hampir 4 juta loh karena upo coba kalau suami gak sampai helio p95 cuma diduduki brand upo gak ada brand lain gitu loh worth it gak worth it banget sih opo rino 5 led rino 4 led a3 a93 a7 pro opo rino 3 jadi new chip ini hanya dimiliki keluarga opo ya gak ada brand lain yang pakai chip ini jadi udahlah gak banyak kincang lagi ini ya sukses root opo rino 4 f catatan disini mimin android 10 kalau android 11 mimin udah pernah root vivo gak bisa gak tembus hp nya kejang oke ini insyaallah nanti ada yang sedikit di filter gitu kan sukses fully root cph 2209 e.g.r rino 4f oke sekian dari ahmadsov sampai 20 menit kembali